Pendekar bunga merah jilid 10. Semakin kacau pengeroyokan kedua orang itu setelah seorang di antara mereka pingsan. Dengan mudah Sin Li kini balas mengepung dengan sinar pedannya dan dalam waktu singkat dia sudah mampu merobohkan yang dua orang lagi dengan luka di paha dan pundaknya. Dia memenuhi permintaan Bong Tai Kam untuk tidak membunuh mereka, hanya melukai mereka saja. Tiga orang itu merintih dan pada saat itu, pintu dari sebelah dalam terbuka dan muncullah Bong Tai Jin sambil bertepuk tangan dengan wajah gembira sekali. Ah, paman tanya Sin Li dengan heran bagaimana orang yang seharusnya bersembunyi itu dapat muncul demikian cepat dan tiba-tiba. Saya sejak tadi mengintai di balik pintu ini, pangeran. Wah, hebat sekali paduka. Tiga orang ini adalah Wang Ho Sam Leong, tiga naga sungai kuning, dan pangeran telah dapat mengalahkan dengan mudah. Sam Leong, cepat kalian minta maaf kepada pangeran Su Sin Li. Tiga orang itu melepas kedok mereka dan dengan menyeringai kesakitan mereka berlutut menghadap Sin Li dan seorang di antara mereka berkata, harap paduka maafkan hamba bertiga. Hamba mengaku kalah, Sin Li tertegun. Paman, apa artinya ini semua? Mari kita bicara di dalam, kata si gendut pendek itu dan dia memerintahkan kepada Wang Ho Sam Leong untuk pergi mengobati luka mereka. Setelah berada di dalam, Bong Tai Kam memberi hormat kepada Sin Li dan memuji. Bukan main, ilmu silat paduka memang amat lihai dan ini menjamin berhasilnya usaha kita, Sin Li mengerutkan alisnya. Ah, jadi paman tadi hanya mencoba saya? Agaknya paman masih belum percaya kepada saya? Kalau begitu, kita tidak usah bekerja sama saja mohon maaf, pangeran. Kami harus bersikap hati-hati dalam pekerjaan besar ini. Dan untuk menjadi kaisar, paduka memang harus melalui ujian-ujian menjadi kaisar? Aku? Apa maksudmu, paman Buong? Tenanglah, pangeran. Bukankah paduka ingin sekali membalas kematian mendiang ayahanda paduka? Nah, yang mengatur diracuninya mendiang ayahanda paduka adalah kaisar Kian Chung. Karena itu, beliau itulah yang harus dibalas. Dan kalau sudah berhasil beliau disingkirkan, kami akan mengusahakan agar paduka yang menggantikan kedudukan kaisar, karena putra kedua adalah paduka akan tetapi, saya, tidak mengerti apa-apa tentang pemerintahan. Bagaimana bisa menjadi kaisar Sin Li bertanya? Hahaha, apakah paduka lupa bahwa di sini ada saya? Saya lah yang akan berdiri di belakang paduka dan paduka tinggal tanda tangan saja, saya yang akan mengatur semua urusan negara. Sedangkan untuk urusan ketentaraan, ada Panglima Choa. Di Lok Yang juga ada Gubernur Chen yang menjadi sahabat kita dalam urusan ini. Jadi, kalau nanti paduka yang menggantikan kaisar, semua pejabat di istana tentu akan mengikuti langkah saya menyetujui, semua Panglima akan terpengaruh oleh Panglima Choa, dan para pejabat di Lok Yang sana akan diatur oleh Gubernur Chen. Nah, semua akan berjalan lancar, bukan Sin Li mengangguk-angguk. Paman sungguh jerdik sekali, membuat saya kagum. Saya senang sekali kalau mempunyai seorang penasihat seperti Paman dan kalau saya menjadi kaisar, tentu Paman akan saya jadikan perdana menteri atau penasihat. Akan tetapi, Paman, saya sudah tahu bahwa kekanda kaisar yang meracuni ayah saya, akan tetapi siapa yang membuatkan racunnya dia memancing. Dia Tabib nomor satu di kota raja ini, yaitu Tabib Loa. Di dunia, ini tidak akan ada obat yang dapat menyembuhkan orang terkena racun dari Tabib Loa, hem, kalau begitu, dia pembunuh ayah saya juga. Saya harus membalasnya. Ah, jangan salah mengerti, pangeran. Tabib Loa hanya dimintai racun oleh kaisar Kian Chung, dia tidak tahu menahu tentang penggunaannya. Maka dia tidak bersalah dalam hal ini dan dia itu sewaktu-waktu amat berguna bagi kita, hem, apakah kita akan menggunakan racun pula untuk membunuh kakanda kaisar? Tidak, pangeran. Untuk mengatur siasat yang matang, saya sudah mengundang Gubernur Chen dari Lok Yang dan Panglima Choa untuk mengadakan perundingan di sini. Besok Gubernur Chen akan tiba di sini dan Paduka juga dipersilakan hadir. Besok Paduka akan mendengar bagaimana akan diatur urusan yang besar itu. Karena sekali pukul, tidak boleh gagal. Kegagalan akan berarti kematian bagi kita semua sekeluarga, Sin Li mengangguk-angguk dan dia lalu bermalam di rumah Bong Taika malam itu dan besok paginya, pagi-pagi sekali dia kembali ke istana setelah berjanji bahwa malam nanti akan datang lagi untuk menghadiri perundingan. Adinda Pangeran, ada urusan apakah engkau mohon bicara 4 metu dengan aku? Tanya kaisar Kian Chung setelah dia memenuhi permintaan Sin Li untuk bicara 4 metu di kamar kaisar itu. Bahkan seorang dayang pun tidak diperkenankan hadir. Ini rahasia besar yang menyangkut keselamatan Paduka, karena itu tidak boleh seorang pun mendengarnya agar tidak sampai bocor, Kakanda. Ada komplotan jahat yang merencanakan untuk membunuh Paduka pada persidangan lengkap minggu depan. Ah, mana mungkin hal itu terjadi? Apalagi dalam persidangan lengkap? Para panglima dan pengawal tentu akan melindungi aku, kata kaisar tidak percaya. Komplotan ini lihai sekali, Kakanda. Sebagian besar pejabat akan tidak berbuat sesuatu karena sudah dipengaruhi, juga para panglima, bahkan para pengawal akan diganti dengan anak buah mereka. Istana pun akan diketung pasukan komplotan itu, wajah Sri Baginda Kaisar menjadi pucat dan dia bangkit berdiri. Siapa mereka? Kita harus turun tangan lebih dulu membasmi mereka sebelum mereka bergerak. Harap Kakanda tenang dan bersabar. Tanpa adanya bukti, mana mungkin Paduka akan bertindak? Jangan-jangan malah saya yang akan dituduh melempar fitnah, lalu, bagaimana baiknya? Siapakah komplotan busuk itu? Adinda Pangeran Paduka tidak akan percaya kalau saya beritahu, Kakanda. Yang menjadi dalangnya adalah orang yang Paduka paling percaya, yang dekat Paduka, yaitu Bong Taekamah, tidak mungkin Kaisar bangkit berdiri lagi, wajahnya pucat matanya terbelalak. Sudah hamba katakan bahwa Paduka tentu tidak akan percaya. Dan Paduka tahu, siapa komplotannya? Selain para pejabat, para menteri, juga Panglima Chaua yang akan mengerahkan pasukan mengetung istana dalam pemberontakan itu, Panglima Chaua kembali Kaisar berkata seperti tidak percaya, akan tetapi dia menjadi lemas dan terduduk kembali. Dan satu di antara tiga tokoh besar dalam komplotan ini adalah Gubernur Cendilok yang apa? Dia adalah paman kita sendiri, adik dari Ibu Suri. Begitulah, Kakanda. Saya mengetahui benar karena saya juga tertarik oleh Bong Taekamah untuk menjadi komplotannya. Saya pura-pura mau untuk menyelidiki apa yang hendak mereka perbuat, apa yang akan mereka lakukan dalam persidangan lengkap minggu depan itu. Itu saya belum tahu benar. Malam ini baru akan diadakan perundingan, dan akan dihadiri oleh Gubernur Cendan Panglima Chaua, juga saya. Karena itu, tenanglah, Kakanda. Bahaya belum datang, dan nanti. Malam saya akan mengetahui semua remcana siasat mereka. Setelah itu, baru kita mengatur siasat untuk membasmi mereka. Paduka percaya kepada saya, bukan dengan kedua tangan gemetar Kaisar merangkul adiknya, Ah, Adinda Chusin Li, tidak ku sangka bahwa engkau orangnya yang akan menyelamatkan kami, menyelamatkan kerajaan kita. Baik, ku serahkan kepadamu untuk mengatur, memang sebaiknya begitu. Kalau sekarang paduka menyuruh tangkap mereka, lalu apa alasannya? Belum ada bukti dan tidak mungkin paduka menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak terbukti kesalahannya. Apalagi kalau mereka itu orang-orang berkedudukan tinggi seperti mereka. Tentu akan menimbulkan geger dan semua orang akan mencela perbuatan paduka. Sekarang, saya mohon kepada paduka agar memanggil tabib loka ke sini, akan tetapi harus secara rahasia dan tidak diketahui orang lain. Ada apa dengan tabib itu? Saya ingin menyelidiki siapa sebenarnya yang telah meracuni ayahanda kita. Kaisar menyetujui dan segera mengiring utusan, seorang pengawal kepercayaannya, untuk memanggil tabib loka ke istana dengan dalih bahwa ada seorang anggota keluarga yang sakit, kalau-kalau ada yang mengetahuinya walaupun panggilan itu dilakukan mendadak dan secara rahasia. Tabib tinggi kurus itu terbongkok-bongkok memasuki istana dari pintu tembusan, diikuti prajurit pengawal kepercayaan Kaisar. Dengan membawa surat perintah Kaisar, dengan mudah mereka melewati para penjaga yang mengira bahwa tentu ada keluarga kerajaan yang sakit, maka memanggil tabib terkenal itu. Ketika dibawa memasuki ruangan khusus, tabib loa menjadi heran karena yang menerimanya bukan Kaisar, melainkan seorang pemuda yang diketahuinya sebagai pangeran Susinli, yang belum lama diangkat menjadi pangeran, seorang pangeran peranakan Mongol dari Bong Taikam. Dia pun sudah tahu bahwa pangeran ini termasuk golongan sendiri yang menjadi sekutu Bong Taikam, maka dia tidak merasa takut. Selamat siang, pangeran. Yang Mulia, Sri Baginda mengutus orang memanggil saya, ada urusan apakah, pangeran? Siapa yang menderita sakit tidak ada yang sakit, paman loa. Akan tetapi, aku sengaja mengaku sakit kepada Kekanda Kaisar sehingga Kanda Kaisar berkenan memberi surat kuasa untuk mengundangmu. Sebetulnya, aku hanya ingin bicara penting kepadamu. Kalau aku yang datang ke rumahmu, mungkin akan menarik perhatian orang, ada keperluan apakah? Pangeran tanya tabib itu merasa heran dan tidak enak hati. Paman tentu tahu bahwa aku bekerja sama dengan Bong Taikam. Aku sudah mengetahui segala yang dilakukan Paman Bong dengan Panglima Choa, Gubernur Chen dan termasuk engkau. Tentang kematian mendiang Kaisar Ceng Tung, hamba, hamba tidak tahu apa-apa, pangeran. Mendiang Kaisar diserang penyakit jantung dan hamba telah gagal mengobatinya, telah terlambat, Sin Li tersenyum, Sudahlah, Paman. Aku sudah tahu semuanya. Kau tahu, aku juga membenci orang yang mendi ayahku itu karena dia telah menyanyiakan ibu dan aku, ditinggal di utara sana. Andaikan racunmu tidak membunuhnya, tentu aku juga akan datang membunuhnya, racun. Hamba tidak, SSTT, Paman Loa. Paman Bong sudah menceritakan semuanya, engkau tidak perlu berpura-pura lagi. Bahkan aku sekarang membutuhkan racun seperti yang dulu kau berikan kepada Bong Taikam. Engkau tentu memiliki racun serupa, bukan tabib itu merasa tersudut, yaah, kalau paduka sudah mengetahui semuanya, tentu paduka tahu pula bahwa semua itu direncanakan oleh Bong Taikin. Hamba hanya membuatkan racunnya saja, menyerahkan kepada Bong Taikin, kemudian engkau yang menjaga kaisar yang sedang sakit, mencegahnya agar jangan ada orang lain yang memberinya obat penawar racun, bukan? Aku mengetahui semuanya kata Sin Li memancing dan pancingannya berhasil. Paduka sudah mengetahui semuanya, tidak perlu hamba menceritakan lagi, dan tentang racun itu, apakah engkau sekarang membawanya? Paman tabib itu membuka peti kecil yang tadi dibawanya, hamba kita ada sedikit. Pangeran, racun ini adalah racun dari lima macam ular berbisa, kerjanya halus dan orang yang makan tidak merasakan apa-apa, hanya lemas dan jatuh sakit. Selama tiga hari dia sakit dan tidak ada obat yang akan dapat menolongnya, tidak ada orang yang tahu bahwa dia keracunan. Hanya sayangnya, mayat orang itu akan menjadi hitam semua kukunya, mana racun itu, Paman. Aku membutuhkannya, tabib itu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan putih, inilah, Pangeran. Campurkan kepada makanan atau minuman tidak akan terasa apa-apa, akan tetapi racun sedikit ini saja cukup untuk membunuh lima orang, sinli yang sejak tadi sudah menahan kemarahannya, menerima botol itu, membuka tutupnya dan benar saja. Racun itu tidak mengeluarkan apapun. Nah, Paman loal, sekarang bukalah mulutmu, tabib tua tinggi kurus itu terbelalak, buka mulut. Apa maksud paduka dia begitu heran sampai tidak menyangka buruk? Buka mulutmu, kataku kata sinli dan baru sekarang tabib lok atau apa maksudnya. Dia menjatuhkan diri berlutut, ampun Pangeran. Hamba tidak bersalah, hanya menaati perintah Bong Taijin, ah, ampuni hambamu yang sudah tua ini, dia meratap dan menangis. Kini suara sinli terdengar berbeda. Suaranya dingin dan tegas, menyeramkan bagi tabib itu. Ayah kandungku mati karena kau racuni. Nah, sekarang minumlah racun ini agar Rengka segera menghadap beliau dan mempertanggungjawabkan perbuatan muti, tidak, ampun, Pangeran, ampunkan hamba, kakek itu menangis. Sinli menjadi gemas. Tangan kirinya menyambar, menangkap geraham tabib itu dan sekali menekan mulut tabib itu terbuka, lalu didorong ke belakang dan dia menuangkan semua isi botol ke dalam mulut yang terbuka dengan paksa itu. Terdengar suara gelogokan dan semua racun itu memasuki perut si tabib. Sinli melepaskannya dan tabib itu menangis, bergulingan di atas lantai karena racun itu terlalu banyak bagi perutnya sehingga menimbulkan rasa nyari yang hebat, rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum panas. Sinli bertepuk tangan memanggil dan dua orang pengawal kepercayaannya muncul. Bawa dia, seret ke dalam kamar tahanan dan biarkan dia mati, jangan sampai ada orang mengetahui hal ini, baik, Pangeran, kedua pengawal itu sudah diberitahu mengapa tabib ini harus dibunuh sebagai hukuman atas kejahatannya, maka merekap pun tanpa kasihan menyeret tubuh yang sudah berkelojotan itu keluar ruangan. Setelah itu, Sinli bersiap-siap untuk menghadiri pertemuan di rumah Bong Taikam. Malam itu, di dalam sebuah ruangan yang terang-benderang karena dipasangi banyak lampu, mereka semua telah berkumpul mengelilingi sebuah meja besar. Bong Taikam duduk di kepala meja, Sinli duduk di sebelah kanannya. Panglima Chua dengan pakaiannya yang mendereng. Lalu Gubernur Chen, yang sebetulnya juga seorang pangeran yang diangkat oleh Mendiang Kaisar Cheng Tung menjadi gubernur di Lok Yang, dan ada lima orang pejabat tinggi lainnya, yaitu tingkatan menteri dan menteri muda. Mula-mula Bong Taikam memperkenalkan pangeran Chu Sinli kepada mereka semua, kemudian dia menceritakan pertemuannya dengan Sinli yang kini sudah diterima oleh Kaisar dan diakui sebagai seorang pangeran atau adik Kaisar. Semua orang memandang kagum kepada Sinli yang seperti biasa, memakai setangkai bunga merah di kancing bajunya. Kami pernah mendengar bahwa ada seorang pendekar baru muncul, diberi julukan pendekar bunga merah yang selalu memakai bunga merah di bajunya. Apakah ada hubungannya dengan paduka, pangeran Bong Taikam tertawa bergelak? Memang, inilah orangnya. Ilmu silatnya amat tangguh dan sudah kami uji sendiri. Kami beruntung mempunyai seorang sekutu seperti beliau ini. Beliau merasa sakit hati sekali mendengar bahwa ayahanda beliau diracuni oleh Kaisar Kian Chung, maka bersedia membantu kita, semua orang mengangguk dan tersenyum. Tentu saja mereka tahu bahwa yang meracuni Kaisar Cheng Tung bukanlah Kaisar sekarang, melainkan komplotan mereka juga. Lalu bagaimana siasat itu direncanakan? Apakah hendak memakai racun? Ataukah dengan kekerasan tanya Panglima Choa yang ingin sekali gerakan itu berhasil, karena dia dijanjikan akan menjadi Panglima Besar yang menjadi Panglima Besar yang menjadi orang pertama di kalangan ketentaraan. Untuk merundingkan itulah kami mengundang Cui, Anda sekalian, kesini, kata Bong Taikam. Mari kita bicarakan bagaimana sebaiknya usaha itu diatur, Bong Taikin adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar, tentu akan dapat melihat kesempatan-kesempatan yang paling baik untuk melaksanakan niat kita. Kami hanya menanti tugas saja, apa yang harus kami lakukan demi tercapainya cita-cita kita, kata Gubernur Cendari Lok Yang. Dia pun dijanjikan kelak akan diangkat menjadi Perdana Menteri kalau gerakan itu berhasil, satu pangkat yang jauh lebih besar daripada sekedar Gubernur. Lima orang penjabat lain juga mendesak agar Bong Taikam saja yang mengatur dan mereka hanya membantu. Bong Taikam mengangguk-angguk lalu berkata dengan perlahan namun jelas. Membunuh dengan racun akan menimbulkan kecurigaan karena kematian Kaisar yang lalu juga karena keracunan. Sebaiknya dilakukan dengan kekerasaan, akan tetapi diatur agar aman betul. Pada persidangan lengkap minggu depan merupakan kesempatan baik sekali, ah, kenapa justru dalam persidangan lengkap? Berarti akan menemui banyak halangan dan disaksikan banyak pejabat bantah Coa Chiang Kun. Justru kita membutuhkan saksi-saksi, kata Bong Taikam. Agar kelihatan bahwa para pembunuhnya bukanlah kami melainkan orang-orang berkedok yang melihai. Kita menyerahkan tugas ini kepada Wong Ho Sam Leong dan Pangeran Cusin Li inilah yang akan menjaga agar jangan sampai tiga orang pembunuh itu dihalangi. Kemudian, Coa Chiang Kun harus siap dengan pasukannya mengepung ruangan persidangan dan para pengawal akan saya ganti dengan orang kita sendiri. Juga diminta bantuan Coa Chiang Kun agar mengatur supaya para panglima yang hadir adalah kawan-kawan kita. Chen Taijian diperlukan kesaksiannya kelak bahwa pembunuhnya adalah orang-orang berkedok yang kita katakan saja bangsa asing yang menyelundup, bangsa asing apa tanya Gubernur Chen. Sekarang ini di Pantai Timur terdapat banyak bajak laut Jepang. Kita dapat menggunakan nama mereka. Kalau para pembunuh itu mengenakan pakaian hitam dan penutup kepala hitam dengan pedang samurai, tentu tidak meragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang Jepang, pembunuh bayaran Jepang yang dikenal dengan sebutan ninja. Bagaimana kalian pikir dengan siasat ini baik sekali, kata panglima Coa. Akan tetapi, bagaimana dapat menyelundupkan mereka ke tempat persidangan tanpa diketahui ha, ha, itu urusan mudah sekali. Dengan dalih melakukan penjagaan dan menjaga dengan pasukan pengawal khusus, saya dapat menyusupkan mereka di antara pasukan pengawal, demikianlah, siasat diatur sebaik-baiknya, bahkan di mana masing-masing akan berdiri telah ditentukan dalam perundingan itu, seolah mereka semua merupakan pemain panggung yang akan memainkan suatu lakon sandiwara, Sinli sendiri mempunyai tugas agar menjaga jangan sampai ada yang berani menghalangi pembunuhan itu dengan pura-pura menyerang orang yang hendak menghalangi dengan menuduhnya sebagai pembantu para pembunuh. Dan dia pula yang akan mengejar para pembunuh setelah berhasil dalam tugas mereka. Tentu saja pengejaran itu akan gagal dan setelah para pembunuh keluar dari ruangan sidang, maka Chaua Chiang Kun yang bertanggung jawab menyembunyikan tiga orang pembunuh itu ke dalam pasukannya yang berjaga di luar ruangan sidang. Dan setelah Kaisar terbunuh, Bong Taikam yang akan menguasai keadaan di dalam istana bersama pasukan pengawalnya. Sidang darurat akan diadakan di mana Sinli akan diangkat menjadi Kaisar menggantikan kakaknya. Semua rencana sudah diatur semasak-masaknya dan sampai jauh malam barulah perundingan itu selesai dan bubar. Setelah mengerti betul semua siasat yang direncanakan Bong Taikam dan sekutunya, Sinli pada keesokan harinya ketika seperti biasa dia melatih silat kepada Kaisar seperti yang diminta oleh Kaisar semenjak dia tinggal di istana, dia membisikkan kepada Kaisar bahwa dia ingin bicara 4 mata. Kaisar yang memang sudah menanti hasil perundingan rahasia itu, lalu mengajaknya memasuki kamarnya dan menyuruh para pengawal yang terpercaya untuk berjaga di luar dan tidak memperkenankan siapa juga mengganggunya. Setelah berada di dalam kamar, Sinli dengan jelas menceritakan semua rencana jahat yang sudah diatur Bong Taikam. Setelah mendengar ini, Kaisar menjadi marah sekali. Akanku suruh tangkap dan hukum mati semua pengkhianat dan pemberontak itu harap Paduka tenang saja, Kakanda, karena kita membutuhkan bukti. Biarkan mereka melakukan rencana mereka itu, Kaisar memandang dengan metel terbelalak dan membiarkan diri kami terancam bahaya maut. Jangan khawatir, Kakanda. Kita dapat melawannya dengan gerakan rahasia pula. Untuk melindungi Paduka dan menangkap tiga orang pembunuh itu serahkan saja kepada saya, karena saya sudah tahu sampai di mana kemampuan Wong Ho Sam Beliung itu. Kita atur pasukan untuk menundukkan semua pasukan anak buah Panglima Coa yang mengepung ruangan sidang. Dengan pasukan yang jumlahnya lebih besar, dipimpin oleh Panglima yang setia, dilakukan penyergapan tiba-tiba selagi sidang-sidang berlangsung tentu membuat mereka tidak berdaya. Kemudian, Paduka selundupkan beberapa orang jagoan istana yang tidak dikenal, menyamar sebagai pengawal pribadi, untuk menjaga kalau-kalau para Panglima di dalam ruangan sidang itu membantu para pembunuh. Pada saat terjadi keributan, saya akan membunyikan tanda rahasia sempritan untuk para para jurid yang sedang menguasai keadaan di luar ruangan sidang untuk masuk dan menangkapi para pengkhianat dan pemberontak itu akan tetapi berarti membiarkan kami terancam bahaya kaisar masih merasa ragu dan gentar. Sama sekali tidak, Kakanda, saya yang mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan Paduka. Pula, hanya dengan siasat inilah maka segala kepalsuan mereka dapat terbongkar. Saya melakukan ini bukan hanya untuk menyelamatkan Paduka, akan tetapi juga untuk membalaskan dendam kematian ayah kita, akhirnya kaisar kiancung menyetujui walaupun dia sudah tidak bernasuh lagi untuk berlatih silat dan hanya tinggal termenung di dalam kamarnya dengan jantung berdebar tegang. Persidangan dibuka ketika kaisar tiba dan nampaknya seperti di persidangan biasa saja, tenang dan semua orang berlutut sambil berseru, ban SWE, ban-ban SWE, panjang usia selaksa tahun kaisar mempersilahkan semua orang untuk bangkit berdiri dan biarpun kaisar nampak tenang saja namun sesungguhnya jantungnya berdebar penuh ketegangan. Sinli yang mendampingi kaisar juga bersikap tegang. Pemuda ini memakai pakaian pangeran yang gemerlapan dan di dada bajunya terhias bunga merah seperti biasa. Dia berdiri di samping kiri kaisar karena dia tahu bahwa tiga orang pembunuh yang sebentar lagi akan muncul, akan keluar dari pintu sebelah kiri yang tertutup dan menyerang kaisar dari belakang dan kiri. Kini tentu Wong Ho Sam Leong sudah berada di antara para para jurid yang menjaga dan mengepung ruangan persedangan itu mengenakan pakaian para jurid dan di sebelah dalamnya mereka memakai pakaian serbah hitam seperti ninja, yaitu golongan pembunuh bayaran dari Jepang. Belasan orang pengawal yang berjaga di sekitar tempat sidang itu adalah orang-orang kepercayaan Bong Taikam. Akan tetapi, tujuh orang pengawal pribadi kaisar adalah jagoan-jagoan istana yang selalu siap waspada karena mereka sudah diberitahu apa yang terjadi. Sebelum kaisar mengeluarkan suara, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar persidangan dan terdengar bunyi senjata beradu. Tahulah Sinli bahwa Panglima Chok yang sudah diberi tugas untuk melumpuhkan anak buah Panglima Chok telah mulai bergerak melucuti senjata pasukan yang mengepung ruangan sidang sehingga terjadi pertempuran. Mendengar keributan ini, kaisar menoleh kepada para penjaga di dekat pintu-pintu ruangan itu, apa yang sedang terjadi tiba-tiba pintu yang berada di sebelah kiri singgah sana jebol dan tiga sosok bayangan hitam berlompatan masuk, mereka memakai kedok kain hitam dan memegang pedang samurai panjang melengkung berbareng dengan itu 17 orang pengawal yang menjaga di situ juga menggerakkan tombaknya maju mengepung kaisar mereka bukannya menyerang tiga orang berkedok itu bahkan menghadap keluar untuk mencegah kalau ada orang ikut bercampur tangan sambil mengeluarkan teriakan khas Jepang tiga orang berkedok itu menyerbu ke arah kaisar akan tetapi dua orang pengawal menggandeng lengan kaisar dari kanan kiri dan menarik seribaginda untuk lari ke dalam ada pun yang lima orang pengawal pribadi itu dengan pedang di tangan menerjang 17 orang prajurit pengawal anak buah bong taikam ketika ketika tiga tiga orang bayangan hitam itu hendak mengejar kaisar yang dilarikan oleh dua orang pengawal pribadinya Sinli meloncat ke depan tangannya sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan dan dia menghadang tiga orang ninja itu tiga orang pembunuh itu terkejut dan sejenak mereka tertegun dan bingung akan tetapi keadaan yang memaksa mereka harus melanjutkan tugas mereka maka dengan teriakan marah mereka mengayun samurai di tangan mereka mengeroyok Sinli Bong Taikam terkejut dan panik melihat betapa Sinli menandingi tiga orang pembunuhnya dan para para jurid pengawal kepercayaannya dihadang lima orang para jurid pengawal pribadi kaisar yang ternyata adalah jagoan-jagoan istana yang lihai pembunuh tangkap pembunuh tangkap pemberontak dia berteriak-teriak seperti orang kesetanan karena takut sioknya akan terbuka berak daun pintu besar jebol terbuka dan panglima siok bersama anak buahnya menyerbu masuk setelah berhasil melumpuhkan pasukan panglima cao yang mengepung ruangan itu panglima cao menjadi pucat wajahnya melihat ini dan semua sekutu Bong Taikam ikut-ikutan berteriak seperti Bong Taikam tangkap pembunuh tangkap pemberontak Sinli tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk merobohkan tiga orang ninja palsu itu karena dia mengerahkan tenaganya dan mengeluarkan ilmu simpanannya berturut-turut tiga orang berkedok itu roboh menjadi makanan pedangnya dua orang tewas seketika dan orang ketiga terluka parah dadanya tertembus pedang semua orang memandang dengan muka pucat Kaisar Kian Cung melangkah keluar setelah tahu keadaan aman dan pasukan Cok yang kun sudah memasuki ruangan tangkap pembunuh ah tangkap pemberontak teriak bong taikam sambil lari ke sana sini dengan kedua tangan terangkat ke atas Sinli menggerakkan tangannya dan sinar merah menyambar taikam itu setangkai bunga merah dengan tepat sekali menancap di mulutnya engkaulah pembunuh itu engkaulah pemberontak itu seru Sinli dan Ciyok Ciyangkun sendiri maju untuk meringkusnya dan bunga merah dari sakunya dan menyambit-nyambitkan bunga itu nampak di dada baju gubernur Chen Panglima Choa dan para pejabat tinggi lain yang menjadi anggota persekutuan pemberontak itu ditembus tangkai bunga merah inilah tanda dari Sinli untuk menunjukkan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha pemberontakan itu sehingga mudah bagi Ciyok Ciyangkun yang lebih dulu sudah diberit tahu dan mereka semua dipaksa berlutut menghadap Kaisar tak seorang pun berani melawan karena sekarang ruangan itu sudah penuh dengan pasukan anak buah Ciyok Ciyangkun bahwa mereka dan hukum mati semua berikut keluarga mereka perintah Kaisar dengan marah terdengar orang-orang itu minta-minta ampun dengan suara yang memelas akan tetapi para petugas sudah menyeret mereka keluar dari situ Kaisar membubarkan persidangan dan kini tinggal berdua saja dengan Sinli Kaisar turun dari singgah sananya dan merangkul Sinli dengan terharu hari ini aku berhutang budi dan nyawa kepadamu Adinda Pangeran sungguh tidak kusangka bahwa kedatangan Adinda di istana ini telah menyelamatkan kami dari malapetaka yang hebat semua itu telah dikehendaki oleh Tuhan Kakanda orang yang benar dan baik tentu akan dilindungi Tuhan sebaliknya si jahat pasti akan terjerat oleh kejahatannya sendiri hanya satu hal yang mengganggu hati saya Kakanda kenapa Seribaginda Kaisar menjatuhkan hukuman kepada keluarga para pengkhianat itu mereka tidak berdosa kenapa harus memikul dosa yang dilakukan suami ayah dan kakek mereka Kaisar Kian Cung melepaskan rangkulannya dan kembali duduk di kursi kebesaran dan menghela nafas berulang-ulang Adinda Pangeran Cusin Li inilah tidak enaknya menjadi Kaisar engkau agaknya tidak tahu tentang seluk-beluk pemerintahan tentang ancaman yang selalu membayangi kedudukan seorang Kaisar kalau terjadi pemberontakan atau pengkhianatan haruslah seluruh keluarga pengkhianat itu dibasmi seperti kata pempatah membasmi ular harus dengan sarangnya karena kalau tidak dia meninggalkan anak dan telur yang kalau sudah dewasa dapat mendatangkan malah petaka lebih hebat lagi keturunan pemberontak itu tentu akan menaruh dendam dan kelak akan membalas kepada kerajaan mendengar ini Sin Li menarik napas panjang dan dia tidak begitu bodoh untuk minta ampun bagi para keluarga pengkhianat karena ucapan Kaisar itu sangat mungkin akan terjadi kalau keluarganya dibebaskan terserah kepada paduka Kakanda saya harap saja paduka selalu berhati-hati jangan mudah menjatuhkan kepercayaan mutlak dan begitu saja kepada seseorang dan terutama sekali kalau Kakanda memerintah dengan adil menghukum berat para penindas rakyat yang melakukan korupsi yang mengandalkan kedudukan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata kalau Kakanda memperhatikan keadaan rakyat meringankan mereka dari beban kehidupan saya kira paduka akan menjadi kaisar yang dicintai rakyat dan kedudukan paduka dengan sendirinya akan menjadi kuat kaisar yang adil bijaksana tentu akan dicintai rakyat dan bala tentara dan kalau sudah begitu tidak mungkin timbul pemberontakan adinda pangeran biarpun engkau lebih muda dariku namun banyak kebijaksanaan yang ku pelajari darimu oleh karena itu bantulah aku mengemudikan pemerintahan kerajaan kita maaf Kakanda baru beberapa lama saja tinggal di istana saya sudah merasa tidak bebas terkekang oleh segala macam peraturan dan tata tertib tidak saya lebih senang hidup bebas di luar Kakanda bahkan hari ini juga saya mohon pamit hendak melanjutkan perjalanan hati saya sudah cukup bahagia dan puas melihat pemerintahan dipegang oleh Kakanda yang bijaksana yang sudi menerima saya sebagai saudara itu saja sudah cukup dan menghapus segala sakit hati yang pernah saya rasakan terhadap mendiang ayah kita biarpun kaisar berusaha menahannya namun Sinli berkeras hendak pergi dan dia melepaskan kembang dari bajunya mengaturkannya kepada kaisar itu sambil berkata semoga Kakanda mengembang tugas seperti setangkai bunga ini selalu indah berseri dan bahkan sudah layu masih berbau harum kaisar menerima bunga merah itu dan tersenyum pendekar bunga merah ya kami mendengar dari panglimat tentang nama julukan mu itu adinda besok akan kami umumkan kepada seluruh pejabat dimana saja agar mulai sekarang menyambut pendekar bunga merah dengan membantumu dalam segala keperluanmu ah paduka berlebihan Kakanda saya tidak membutuhkan apa-apa akan tetapi bagaimanapun juga terima kasih atas kebaikan hati Kakanda hari itu juga Sinli meninggalkan istana kaisar memaksanya membawa sekantung emas untuk bekal karena khawatir menyinggung perasaan kakaknya itu kalau menolak maka Sinli menerimanya juga seekor kuda yang baik sambil mengaturkan terima kasih Sinli menuntun kudanya mendaki bukit itu jalannya penuh dengan batu kerikil sehingga amat berbahaya kalau dia menunggang kuda kuda itu dapat tergelincir dan membawanya jatuh ke dalam jurang di kanan kiri jalan kecil itu sebaliknya Sinli tidak semestinya menempuh jalan yang sukar ini akan tetapi di dusun-dusun yang berada di kaki bukit dia mendengar berita aneh orang-orang dusun menceritakan bahwa tidak ada seorang pun berani mendaki bukit itu karena bukit itu tempat tinggal seluman yang kadang suka menggoda orang banyak sudah pemuda dari dusun-dusun itu lenyap tanpa meninggalkan bekas dan ada yang melihat beberapa orang pemuda yang lenyap itu tadinya berjalan bersama seorang wanita cantik mendaki bukit itu mendengar berita ini tentu saja hati Sinli tertarik sekali dia merasa curiga bahwa yang disebut siluman adalah seorang penjahat yang mengacau kehidupan rakyat di dusun-dusun maka pada pagi hari itu dia menjalankan kudanya mendaki bukit dan terpaksa turun ketika jalan yang dilalui itu penuh kerikil yang berbahaya bagi kudanya setelah mendaki sampai ke lereng sebelah timur bukit itu tiba-tiba angin yang bersilip membawa suara orang berdendang dia tertarik dan merasa seram orang bercerita tentang seekor siluman dan kini dia mendengar suara seorang wanita menyanyi ketika dia memperhatikan dan menangkap kata-kata dalam nyanyian itu dia menjadi semakin heran mengerti akan orang lain adalah bijaksana mengerti akan diri sendiri adalah waspada menaklukan orang adalah berjaya menaklukan diri sendiri adalah perkasa mengetahui betas kecukupan berarti kaya berbuat dengan paksaan berarti nekat siapa yang tidak meninggalkan kedudukannya akan berlangsung mati tanpa tersesat berarti panjang usia tentu tentu saja sin li merasa heran sekali karena dia mengenal sejak itu itu adalah ujar-ujar dalam tutek hing ayat ke-33 sin li hafal akan kitab-kitab suci seperti tutek hing dari aliran agama tu maupun kitab susing go keng dari agama hong hu cu ayahnya mengajarnya ketika dia masih kecil siapakah wanita yang membaca sajak dengan suara nyaring begitu merdunya suara itu jelas suara wanita dan biasanya sajak seperti itu suka diucapkan oleh para pendeta agam tu bukan dinyangikan dengan suara merdu dan berlagu idah pula karena kini jalannya sudah tidak berkeriki lagi sin li lalu menunggang kudanya dan mendaki lereng itu menuju ke puncak dan dia tertegun nundit puncak bukit itu berdiri sebuah bangunan mungil terbuat dari kayu dicat warna-warni menyegarkan mata dan dikelilingi oleh tanaman bunga-bunga yang teratur indah dan rapi itulah rumah seekor siluman hampir dia tertawa yang disangka siluman itu tentulah seorang wanita yang pandai mengatur rumah pandai mengatur taman dan memiliki suara ini dah pandai bernyanyi menyuarakan ujar-ujar dalam kitab cutek hing dia meloncat turun dari atas panggung kudanya menambatkan kudanya di sebatang tohon dan membiarkannya makan rumput kalau dia melepaskan kuda itu dia khawatir kalau kuda itu makan tanaman bunga di taman selagi dia memasuki taman dengan hati-hati untuk menghampiri rumah mungil itu tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam rumah itu siapakah orang datang berkunjung dan tanpa izin memasuki kediaman orang Sinli terkejut dan cepat dia menjawab dengan hormat harap maafkan karena sesat jalan maka melihat rumah lalu menghampiri kalau penghuni rumah tidak berkenan menerimaku tentu aku akan pergi lagi dari sini ludah sudah dikeluarkan tidak dapat dijilat kembali kaki sudah dilangkahkan tak mungkin dapat ditarik kembali engkau sudah memasuki kediaman orang lain tanpa izin harus berani mempertanggung jawabkan perbuatan Musinli tersenyum bagaimanapun juga wanita yang tadi bernyanyi dan kini mengeluarkan ucapan seperti itu amat menarik perhatiannya dan ingin sekali melihat bagaimana orangnya baik aku akan mempertanggung jawabkan perbuatanku sepenuhnya hening sejenak kemudian dari dalam rumah itu terdengar daun pintu terbuka dan sesosok bayangan merah meluncur keluar dari dalam rumah tahu-tahu di depan Sinli telah berdiri seorang wanita dan Sinli terbelalak kagum seorang wanita yang usianya kurang lebih 25 tahun cantik jelita dan wanita yang sudah masak baik dilihat dari bentuk tubuhnya dan danannya yang rapi dan mewah juga dari sikapnya yang anggun gelung rambutnya tinggi seperti sanggul putri istana wajah bulat telur tajam dan membayangkan kecerdikan dengan kerling yang tajam bagaikan gunting hidung yang mancung itu menjungat ke atas seperti menantang dan mulutnya membayangkan kegairahan besar dengan bibir yang penuh dapat bergerak-gerak selamat menikmati